Pemirsa dianggap kecamatan yang cukup jauh dari kota Kuala Tunggal. KPU Tanja Barat distribusikan logistik pemilu di enam kecamatan. Distribusi tersebut dilakukan pada minggu 11 Februari dan dipastikan berjalan abad dan lajar. Kendaraan membawa logistik dijaga dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Logistik pemilu mulai didistribusikan oleh KPU Tanja Barat pada minggu siang 11 Februari. Distribusi logistik pemilu kali ini difokuskan pada enam kecamatan yang jauh terdahulu. Sedangkan kecamatan yang terdekat baru didistribusikan pada hari ini, Senin 12 Februari. Ketua KPU Tanja Barat, Emrum, mengepekan enam kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang cukup jauh. Sehingga enam kecamatan tersebut didistribusikan lebih awal dibandingkan kecamatan lainnya. Dengan memecahkan sebuah kendi di kendaraan pengangkut logistik sebagai tanda pelepasan ritual. Emrum berharap kendaraan pembawa logistik tiba dengan selamat hingga tujuan akhir. Ada pun enam kecamatan tersebut terdiri dari dua dapil, dapil tiga, dan dapil empat. Yakni kecamatan Renah Mendalu, Betang Asam, Muara Papalik, Tungkal Ulu, Tebing Tinggi, dan Merlung. Sedangkan jumlah TPS di tiga pas kecamatan yakni 1020 TPS. Nah untuk hari pertama ini, tanggal sebelah sini, alhamdulillah kita melepasan pertama pasirnya, sehingga selamat terus-terusan sudah kita laksanakan. Kita untuk tanggal sebelah sini, hari pertama ini kita ada dua dapil ya, dapil tiga dan dapil empat. Karena juga ada enam kecamatan, pendalu, para pemaling melu, matang asam, penggambung, dan tiga-tiga. Alhamdulillah hari ini untuk remada untuk membawa surah-surah sudah. Sementara, PLH Sekedah Tanjamparat Dahlan mengatakan, dengan didistribusikan enam kecamatan tersebut, tanda bahwa pemilu telah dekat, sehingga diharapkan masyarakat untuk tetap berpartisipasi pemilu. Harapan besar pemilu berjalan damai, aman, dan kondusif, tanpa kendala apapun. Kita takutkan pada hari ini, suara cuaca lumayannya gemelung dari kemarin itu hujan. Kemarin saya sudah pantau juga dari kecamatan senjelang itu, khususnya dari Telur Petapang sampai ke Sungurambi itu. Kemarin sudah saya kontak dengan publik, di Kalis PU, oleh itu segera di Tambal lah jalan itu. Kalau memang itu menjelangnya di tempat-tempat masuk, segera di beskos atau batu-batu, tanahnya berbatu beskos itu. Supaya cepat kendisibusiannya. Maka khawatirin kita di senjelang itu kemarin, di daerah Sunai Kepayang sampai kita ngerampai itu jalan menjelang. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.